Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem proses pada pengolahan produk melalui satu departemen Nah hari ini itu sesuai RPS itu kita mata kuliah di pertemuan ke 12 kalau tidak salah ya sesuai revisi RPS kita Bismillah semoga masih semangat walaupun saya tahu pasti kalian numpuk-numpuk pertemuannya tugasnya juga dan ini bulan Ramadan tapi insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar yang penting itu semuanya lancar dan kita itu mampu buat menghadapi tugas-tugas yang ada di depan kita dan bisa kita selesaikan dan insya Allah nanti perkulian akan selesai di bulan Ramadan jadi nanti habis lebaran tinggal wasnya aja untuk sistem proses ini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tugas yang kemarin yaitu pembahasan soal di pertemuan ke 11 oke ini gimana sih ya bahas di pertemuan ke 11 nah kemudian ini saya ambil saya punya kartika wulandari random aja sih saya ambil punya kartika wulandari soalnya saya random ada yang udah benar ada yang masih salah tapi gak masalah ini buat latihan kalian pada intinya kalau metodenya ini adalah alokasi yang langsung jadi kan pertama kali kolom pertama adalah kamu nulis judulnya baris pertama jenis BOP nya data prosentase departemen pembantu dulu baru departemen produksi karena yang mau dialokasikan adalah dari departemen pembantu nah ini 2,5 juta sebelum alokasi total ya listrik 900 ribu bengkel 600 ribu 200 ribu sekian dan sekiannya totalnya 2,5 juta nah yang dialokasikan pertama kita tahu adalah listrik nah ini ada prosentasenya mungkin ada yang beberapa yang berbeda sih misalkan ini 16,7 persen karena saya pakai Excel juga perhitungannya di 16,7 persen misalkan ini ya 33,3 persen kalau ini sama kalau ini mungkin berbeda sekarang gak ada kriterianya kalau misalkan ada kriterianya satu angka di belakang koma mungkin nanti akan sama sekarang kita lanjut gak masalah ya jadi yang pertama 900 ribu kita kurangi dulu dikalikan ini udah betul maka jurnalnya adalah BOP Departemen Pembantu Listrik dikreditkan diingulkan beralih menambah BOP ingat BOP kalau bertambah di debit ini ditambah di jadi Departemen Produksi 1 BOP-nya bertambah karena dapat alokasi dari BOP Departemen Pembantu Listrik dan seterusnya 297 jadi intinya debit dan kredit harus seimbang sekarang kalau yang kedua yang Departemen apa nih bengkel pakai jam kerja jam 100 ribunya diingulkan dialokasikan kesini udah betul ya atau selisih angkanya dikit kalau diperhitungan saya pakai Excel gak masalah selanjutnya yang pakai metode bertahap kayaknya kemarin yang salah langsung bukan bertahap nah kalau ini 900 ribu diingulkan kalau tadi langsung ke produksi sekarang ke listrik ke bengkel dulu ini gak sesuai karena beda beda apa namanya halaman jadi tak potong gitu ya 180 ribu kali ini terus ini benar ya ditambahkan ada juga emang salah karena 900 ribu langsung eh sorry 600 ribu langsung padahal harusnya 600 ribu plus 180 ribu baru dialokasikan ini juga jurnalnya sudah betul ya nah selanjutnya ini adalah perhitungan alokasi BOP per unit jadi departemen somil jadi yang dilihat adalah BOP setelah alokasi kan 657 ini kalau bertahap ya lihat ya beda 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 metode itu beda hasil dari alokasinya BOP alokasinya beda selisih kan nah yang lebih cocok yang mana sebenarnya paling cocok itu yang metode ketiga itu sih tapi bertahap itu lebih baik karena gak mengabaikan departemen pendukung lainnya nah kalau ini udah betul ya jadi total BOP dibagi jumlah unitnya jadi pembebanannya per unit adalah ya sama aja ya yang namanya per unit itu pasti total biaya dibagi dengan unit yang ada di departemen tersebut nah total biaya mana kalau ditanyakan ini BOP ya BOP setelah alokasi jangan sebelum alokasi ya karena di akhir periode nanti di buku besar setelah jurnal ini tadi kamu input ke buku besar otomatis saldonya ya di bawah yang setelah alokasi gitu ya insyaallah semoga sudah paham nah kalian gak harus ngitung dari awal misalnya diketawi langsung diketawi kayak gininya kalian tinggal bikin jurnal yaudah tinggal dibuat jurnalnya jangan kadang-kadang pernah saya buat soal tak ketawi ininya terus bingung bikin jurnalnya harusnya saya buat ini lah udah diketawi kok kamu tinggal buat jurnalnya ya kayak gitu harus dipahami dilihat dulu metodenya gimana gampang kalau lihat metodenya kalau yang bertahad tuh pasti di departemen membantu ada alokasi dulu dulu ya nah sekarang kita masuk ke materi yaitu sistem proses pengelolaan produk melalui satu departemen nah sistem proses ya proses yang kita kemarin udah bahas ya udah bedain proses itu asumsinya adalah perusahaan menghasilkan barang yang sifatnya homogen kalau teoritisnya tuh dia menghasilkan satu produk tapi kalau perusahaan semakin besar kan gak mungkin ya cuma satu produk yang dihasilkan berkembang menjadi beberapa produk yang dihasilkan tapi apa ya terus menerus di produksi berbeda dengan pesanan yang itu tanda kutipnya adalah custom sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan walaupun banyak perusahaan yang kita lihat tuh bergeraknya di proses tapi sebenarnya dia akan berjalan kalau dengan pesanan misalkan perusahaan garment ya kan garment itu kalau produksi sesuai pesanan yang diinginkan tapi dia customernya banyak jadi customer A customer B jadi sebenarnya dia lebih cocok ke pesanan karena periode 5 bulan dia ngerjain produk A nanti beda lagi makanya di zaman sekarang ini banyak perusahaan garment yang tekstil garment yang memphk karyawannya karena pesanannya dia gak gak dapat pesanan gak bisa dapat bahan bakunya juga misalkan kalau bahan bakunya ngambil kadang diimpor dari China nah beda sama kayak perusahaan yang food and beverage ya dia dilihat dari permintaan pasar mensupply persediaan produk tersebut di pasaran nah itu proses nah sebenarnya bedanya adalah pengelompokan biayanya kalau kita membicarakan ini di akuntansi biaya nah yang seperti kita ketahui ini contohnya ada departemen ya karena kita ngomongin sekarang departemen ya kemarin kan udah ngomongin bahwa perusahaan semakin besar semakin bertambah departemennya semakin spesifik contohnya ini perusahaan kayak cola minuman ini ada departemen formulating kayak pencampurannya terus buat bottling dia kemasannya ini ada dua departemen dan setiap departemen itu terdiri dari materials labor dan BOP seperti yang udah kita bahas sebelum sebelumnya jadi kita sekarang bahas ke perusahaan yang pakai sistem proses ya saya ulangi lagi kita fokusnya pada perusahaan yang pakai sistem proses tapi bergerak di satu departemen dulu satu departemen dulu kita mau buat laporan biaya produksi ke satu departemen dulu oke nah apa maksudnya nah jadi kita perlu pahami ya kita ini kemarin ngomongin departemenisasi nah fokus kita sebenarnya bikin laporan produksi di perusahaan yang punya beberapa departemen akan tetapi kalau mau mengarah ke sana kita harus bahas dari mulai laporan produksi perusahaan yang simple dulu yang mulanya dari satu departemen gitu ya bisa dibayangkan dulu ya nah sebelum kita ngomongin apa toh laporan biaya produksi kalian ingat ingat kembali proses kita kemarin di sebelum UTS kita kan buat jurnal ya BBB BTKL BOP penyesuaian BOP pembebanan ke HPPD ya kan nah muaranya kemana toh itu nanti kan kita baru ngomongin pembebanan ke biaya harga pokok produksi kita belum tahu nih nah cara tentuin harga pokok penjualan itu nanti berapa kenapa karena dalam proses produksi itu gak semua barang yang kita produksi di periode itu itu selesai semuanya paham gak kenapa kalau selesai semuanya kalian mungkin gak perlu bikin laporan biaya produksi dari jurnal aja udah cukup ya misalkan total barang dalam proses itu setelah dialokasikan BBB BTKL BOP totalnya adalah 150 dan terjual semuanya 150 itu dalam proses kemudian jadi barang jadi kemudian terjual ya kan coba ya saya buat jurnalnya misalkan ada persediaan ya misalkan ini BB BB misalkan ini 70 ini 70 terus BTKL ya misalkan 50 tak jadiin satu aja ya semoga jadiin satu jurnal aja terus BOP pembebanannya 30 oke nah jadi totalnya ada 150 terus kalau barang ini di proses ini jadi semuanya barang jadi maka jurnalnya kan gini ini 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 kita nolkan kan kenapa karena barang yang tadinya dalam proses sekarang di akhir periode udah jadi semuanya jadi barang jadi misalnya barang jadinya pakaian jadi finish packing gitu lah kan nah kalau semua ini terjual aliran biayanya kan jadi persediaan barang jadinya kan terjual kan kan HPP kan nanti misalkan pakai prepetual kan berarti kas gapapa penjualan sininya berapa kalau terjual semuanya ya ini nah bayangkan aliran ini tadi semoga dengan gambaran jurnal ini kalian bisa lebih memahami nah ini kayak ini tadi kan proses BBP BTKL proses ABC departemen A B dan C barang jadinya jadi HPP penjualan kan nah itu tadi alirannya kayak gini oke nah sekarang kembali lagi ke sini kalau pesanan bedanya adalah sebenarnya sama sih cuman cuman bedanya cuman bedanya kalau tadi di proses A proses B dan proses C departemen A departemen B dan departemen C kalau ini tuh dikelompokkannya strip pesanan 1 strip pesanan 2 dan seterusnya itu jadi melompokkannya perpesanan nah pertanyaannya apa masalahnya gitu lah masalahnya apa tuh bu yaudah toh kayak gini kan nah ada permasalahan sebenarnya yang dihadapi oleh perusahaan gini nah dalam proses produksi tidak semua tidak selalu memulai dari 0 dan semua produk selesai di akhir periode maksudnya gini misalkan ini bulan Mei kan kita gak berarti mulai dari 0 oh kita gak punya persediaan awal ya kan sisa kemarin udah terjual semuanya kan gak mesti kayak gitu kan bisa jadi ada sisa bulan kemarin yang belum terjual atau itu kalau kasusnya barang jadi atau ada sisa bulan kemarin yang belum selesai jadi produk jadi dia masih jadi persediaan barang dalam proses gitu lah misalkan tadi ada persediaan barang dalam proses 150 sampai mana tadi ya jadi masih ada kan barang dalam proses tadi kemudian di akhir periode pun gak mesti semuanya selesai sampai ke packing gitu loh bisa jadi pas tanggal 30 April itu ada beberapa yang masih baru dipotong ada yang masih baru selesai dijahit gitu loh iya kan jadi bisa bayangin itu di pabrik gak semuanya prosesnya itu langsung selesai oleh karena itu ada yang namanya persediaan barang dalam proses jadi di akhir periode itu yang lumpuk di gudang bisa jadi ada setumpuk gitu ya ada setumpuk gitu ya di gudang itu ada setumpuk ada setumpuk barang yang masih belum selesai prosesnya oke nah kayak gimana maksudnya misalkan ini gudang jadi dia disana masih ada barang barang tapi ini masih dalam ini susah banget proses oke nah disini ada setumpuk juga disini ada barang yang sudah jadi jadi ada juga setumpuk bahan baku yang belum digunakan paham ya jadi kita harus paham bahwa ada barang dalam proses nah barang dalam proses itu apa adalah bahan yang sudah mengalami satu atau lebih proses produksi dan masih membutuhkan satu atau lebih proses produksi agar memiliki karakteristik benda yang siap untuk dijual jadi masih butuh proses contohnya kain sudah dipotong tapi belum dijahit kain sudah dipotong sudah dijahit tapi belum diobres kain sudah dipotong sampai diobres tapi belum dipacking jadi kalau dia belum sampai ke tahap akhir dia masih dikategorikan sebagai barang dalam proses nah permasalahan kedua adalah ini tadi balik disini lagi kalau ada barang di akhir periode yang belum selesai caranya ngitung harga pokok produksi gimana misalkan ya saya tulis dulu ya nah misalkan ya disini di akhir periode bulan April 2020 misalkan ya diketahui kita itu ada 100 barang yang sudah jadi kan tadi 50 ya yang 50 ini persediaan ini unitnya ya ini saya contohin unitnya nah kayak gini ada diketahui kayak gini jadi pertanyaannya misalnya biaya yang digunakan untuk produksi misalnya ya dari perhitungan totalnya nah kita tuh habis segini ini dollar atau rupiah segampangnya kita buat coba ini nah kita tuh habis segini nah kita tuh habis total namanya biaya produksi habis segini nah berarti berapakah biaya produksi per unit yang dibebankan ke produk yang jadi nah ini tuh total jadi 1900 ini dikeluarkan buat memproduksi semua unit baik yang jadi maupun yang dalam proses nah kalau misalkan tak bagi langsung ya 1900 dibagi ini kan dapet 12,67 dolar nah dapet sekian dolar oke nah pertanyaannya apa ada produk disini yang udah jadi pakaian gimana cara menggambarkan pakaian ini udah jadi satu pakaian jadi oke jadi ini udah jadi satu pakaian jadi ya nggak nggak bisa oke jadi udah satu pakaian jadi yang oke ini udah jadi pakaian gitu nah yang 50 ini dia masih katakanlah berdasarkan penelusuran ya ke Departemen Produksi diketahui tingkat penyelesaian sama dengan 50% maksudnya tingkat penyelesaian itu apa di misalkan baju itu kalau ini katakanlah produksinya baju ini udah dijahit gitu ya tapi jahitnya belum selesai tapi berdasarkan penelusuran diestimasikan ini baru 50% proses produksi kita masih butuh 50% lagi nah artinya apa sebenarnya kita ini gak bisa membagi ke 150 karena kalau membagi kayak gitu walaupun secara fisik itu ada 150 barang tapi ada barang yang udah jadi dan ada yang masih separoh pertanyaannya kan gini pantasnya dibagi berapa gitu loh kan pantasnya dibagi berapa caranya adalah ngitung dulu unit equivalent unit yang disamakan atau apa ya istilahnya equivalent kan sama dengan unit yang disamakan dengan berapa produk jadi jadi 100 ditambah 50% kali 50 unit equivalent dari proses produksi di bulan April adalah 125 kenapa seolah-olah sebenarnya perusahaan itu memproduksi 125 produk yang jadi walaupun kenyataannya kayak gini bisa paham gak ya kalau kita pakai unit equivalent maka kita sebenarnya lebih tepat hitung produksi terakhir gimana sama dengan ini dibagi 125 15,2 biaya produksi per unit adalah 15,2 gitu ceritanya jadi kita harus mempertimbangkan unit equivalent sama dengan berapa contohnya lagi kayak gini kayak proporsi aja sih misalkan gimana ya kalian makan barang gitu ya atau gini aja kalian misalkan gini ada 6 orang dari kelas kalian ini pengen pergi ke jalan-jalan ke Jogja kalian mau sewa mobil startnya dari UNS 6 orang kan nah ntar kalian sewa mobil itu habis 300 ribu rupiah aduh rupiah ya sebenarnya ya cuman harus mencari bentar nah contohnya ini tadi ya jadi ada 6 orang pesertanya kan ada yang dari yang turun dari solo tempat titik kumpul itu 4 orang dari dan turun dari kelataan kota ini adalah 2 orang nah gimana cara bagi sewa mobil ya ini plus bensin aja biar gampang baginya gimana apakah ini langsung kita bagi 6 orang oh ada orang ya kan iurannya segini kalau kita bagi langsung orangnya tapi kan kita harus lihat ya orang ini itu gak mulai dari awal dia cuman separohnya kan kasian kalau kita terlalu berat bebannya kecuali dia ikhlas kita gak ngomongin ikhlasnya dulu kita ngomongin objektifitasnya caranya gimana oh katakanlah ini kilometernya separohnya katakanlah Jogja Solo Jogja Solo 60 kilo anak ini dari Kelatan Kota 30 kilo ke Jogja artinya 2 orang ini bisa dibebankan 50% ini kan berarti artinya unit equivalent berapa sama kaya bagi orang berapa sama dengan 4 orang plus 50% 50% ini kali 2 nah apa ya ini ini salah 4 orang ya jadi sama kaya kita bagi ke 5 orang padahal ada 6 orang kan secara fisik tapi pembebanan biayanya adalah unit equivalentnya adalah 5 orang kan oleh karena itu kalau tadi biaya produksi per unit sekarang adalah tarif per orang sama dengan kalau di data- data 60.000 berarti ini berapa iurannya orang 4 orang ini iurannya 60.000 kan 2 orang ini iurannya berapa 60.000 kali 50% 1-1 kan jadi ada 6 kali ini 2 kali ini kali 4 oke gitu ya insyaallah unit equivalent itu kaya gitu analoginya semoga bisa memahami nah siapa yang nentuin stage of completion atau tingkat penyelesaian ini diestimasikan oleh manager atau engineering staff atau departemen produksi dia melaporkan di laporan unit produksi ada laporan yang nulis kan oh persediaan jadi sekian dalam proses sekian prosesnya ini masih 60% itu namanya tingkat penyelesaian atau stage of completion ya nah terus nah cara penulisan tingkat penyelesaian barang dalam proses dan produk catat yang sering digunakan jadi jadi gini kalau tadi kan tak jadiin satu 50% contohnya bisa 70% bila bisa 60% tapi realnya prosentase penyelesaian itu sangat beragam kalau tadi cuma contoh simpelnya aja kan karena prosentase itu penyerapan biayanya kan sekarang contohnya gini BDP akhir dengan tingkat penyelesaian 60% ini artinya BBB 60% BTKL 60% BUP juga 60% ya kan atau bisa juga dimunculkan dalam bentuk 3 per 4 1 per 4 2 per 4 gitu ya sama tinggal dikaliin aja sih kalau ini persen kalau ini pecahan nah kalau diketahui ya gini BDP akhir dengan tingkat penyelesaian BBB-nya 60% konversinya 40% artinya BBB 60% konversi itu kan kalau yang kita kembali ke materi-materi di awal konversi itu kan BTKL biaya yang mengkonversi itu namanya BTKL sama BOP jadi dia 40% 40% jadi bisa beda-beda kenapa beda-beda logikanya gini kayak misalkan jahit gitu ya sebenarnya dia udah pake bahan bakunya udah banyak banget ya 60% ya jadi ngitung ditelusur pemakaiannya kalau buat simple sih jadi satu aja tapi kalau semakin detail lebih baik intinya kalau diakutan si biaya kan gitu ya nah produk cacat kalau produk cacat gimana diproses jadi kalau diproses awal dia udah nyerap biaya 100% BBB-nya tapi ternyata BBB-nya cacat kan jadi dia gak jadi diproses BTKL-nya 0 ininya 0 kalau cacatnya di akhir gimana oh dia udah jadi udah melalui BBB, BTKL, dan BOP tapi ternyata pas di akhir dia ada cacatnya cacat setelah proses produksi gitu ya jadi macam-macam nanti tinggal unit tingkat penyelesaiannya kayak gimana nah oke sampai situ dulu semoga bisa dipahami selanjutnya adalah laporan produksi nah laporan produksi ini apa gitu loh gampangnya kalau tak liatin laporan produksi itu outputnya kayak gini nanti gini hobo gitu ya tulisan-tulisan aja gitu ya kalau saya biasanya pakainya kayak gini sih tapi Pak Anggana pakainya kayak gini sama aja sebenarnya sama saja tapi Pak Anggana pakainya metodenya kayak gini kan isinya apa yang pertama diketahui inputnya ya kan inputnya itu gimana jadi input itu yang input barang sama output gitu lah ini input proses output input itu yang ada di awal barang dalam prosesnya itu berapa terus outputnya adalah keluarnya itu jadi apa barang selesai dan barang dalam proses akhir ya jadi harus paham dulu bahwa laporan produksi itu kayak oh ini loh Pak tak laporkan saya tuh produksi sekian di awal kita produksi di bulan ini sekian misalnya di awal sekian meter yang tak gunakan outputnya nanti barang jadinya berapa nah perusahaan pemanufakturan yang maulah bahan baku jadi produk jadi biasanya satuannya beda satuannya beda tuh gini kalau bahan bakunya meter misalnya inputnya tuh kita 2000 meter bahan baku yang digunakan kan outputnya gak mesti 2000 karena katakanlah 2000 meter tuh jadi 1000 baju ini adalah laporan produk selesai jadi laporan produk selesai ada 70 ini laporan data produksi unit produksinya diketahui apa BDP awal 150 tingkat penyelesaian bahan baku 60% konversi 40% yang mulai dimasukkan dalam proses bahan bakunya 500 kg dimulai di bulan ini kalau ini sisa yang kemarin paham dulu ya sisa kemarin tingkat penyelesaian ini kalau ini benar-benar dimulai di bulan ini di akhir bulan yang jadi 300 unit yang akhir ada 200 unit tapi tingkat penyelesaiannya sudah menyerah bahan baku 80% dan biaya konversi 70% ingat konversi tadi adalah BDKL dan BOP nah ini ada kepala produksinya ini yang menyerahkan jadi ini laporan data ingat laporan produksi itu ada dua ya data dari produksi sama biayanya laporan biaya produksi karena kalau kita akuntan biaya yang dimaksud yang kita mau hitung ya laporan biayanya ya sebenarnya kalau laporan biaya itu rekapan dari buku besar sih nanti dari neraca saldo dimasukkan ke backupnya laporan biaya produksi ini unit equivalent ya tadi ya BDP barang dalam proses umumnya memakai metode fisik ya mostly sih soalnya kalau ini proses loh ya kenapa kalau proses itu ngitungnya tetap dikumpulkan di akhir periode kecuali ini pesanan dan yang paling sering pakai prepetual sebenarnya cuman kalau di perusahaan manufaktur ya ngitungnya ya bahan bakunya yang lain itu biasanya periodik gitu loh ya kan karena ngitung sampai HP-HP itu baru diketahui di akhir periode karena masalah tingkat penyelesaian itu gak bisa di tengah-tengah kecuali pesanan ya ya tingkat penyelesaian tadi unit stage of completion sekarang apakah itu laporan biaya produksi biaya produksi itu laporannya sebenarnya terdiri dari melaporkan gimana ya intinya gini kamu tuh kan tahu ya BBB BTKL BUP nya berapa kita itu pengen tahu berapa nilai produk jadi dan berapa nilai barang dalam proses intinya itu rekap input ngitung output nah gitu lah rekap input ngitung output ya coba nah yang pertama yang diketahui adalah berapa ini adalah input ya kalau saya bisa mengatakan dia ini input ini input ya terus input inputnya terdiri dari apa yang pertama adalah berapakah persediaan barang dalam proses awal jadi di awal periode ini adalah barang dalam proses tapi ini ngomongin input secara biaya kos ya nilainya adalah 160 dan 40 totalnya sekian ya kemudian selanjutnya adalah ini adalah rekap dari bulan ini yang diketahui dari neraca saldo kalau ini dari mana ini dari saldo persediaan awal di neraca ya beda ya ini kan yang bulan kemarin kalau ini yang rekap di buku besar atau di neraca saldo kamu paham ya 14.000 terus di jumlah totalnya 14.200 ini input ya nah kalau udah input sekarang kita ngitung unit ekvivalennya dulu unit ekvivalennya dulu nah ini unit ekvivalen nah kalau udah kita ngitung per unitnya yang seperti tadi saya bilang ya kita tuh harus ngitung biaya produksi per unit caranya gimana nah ini BBB sama dengan 100 per 7.000 dibagi 7.100 ya 100 tuh gimana ya BDP awal harus dipertimbang kan karena dia udah punya nilai ya plus 7.000 7.000 tuh yang kita selesaikan di bulan yang kita gunakan BBB-nya di bulan ini dibagi sama unit ekvivalen inget unit ekvivalen bukan unit secara fisik ya kalau fisiknya berapa ya 6.900 di plus 600 7.500 nah ini pakai unit ekvivalen jadi 1 dolar 0,6 jadi per unit adalah 2 dolar ya nah kemudian yang keberapa ya oke ini input unit ekvivalen disini saya tulis dulu biaya produksi per unit nah terakhir adalah kita melihat output 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 keluar selesai produksi ini kita menghitung berapa inventory cost persediaan jadi oke dan berapa barang dalam proses akhir jadinya gimana yang jadi ini 6.900 kali 2 dolar per unit ya jadinya segini terus yang ini caranya gimana ya 200 600 kali 1 per 3 200 kali 1 kali 0,6 kali 0,4 bu kalau tadi prosentasenya beda-beda gimana 60% sama 50% ya ini 60% ini 50% ini 50% kalau ini kebetulan 1 per 3 semuanya dapat 14 200 caranya ngecek gimana disini sama di atas harus sama kenapa karena uang yang kita keluarkan untuk proses produksi harus sama dengan fisik yang ada di akhir proses produksi kalau enggak sama berarti ada yang hilang atau kamu salah nyatetnya namun di pajak ini banyak yang laporannya contohnya punya Pak Anggana enggak apa-apa sih enggak masalah sama kok menurut saya cuman disini Pak Anggana lebih simple disini ada dua hal yang pertama begini aja kamu harus paham judulnya dulu PT Risa PT-nya apa laporan biaya produksi periodenya apa sama barangnya apa kenapa kok barangnya apa karena mungkin dia perusahaannya bikinnya beda-beda disini ada bagi dua biaya produksi dan hasil sama kayak tadi input biaya produksi dan output hasil produksi jadi saya ulang ada biaya produksi ada hasil produksi bedanya apa disini biaya produksi dilihat dari sama BDP biaya produksi bulan ini sama jumlah biaya produksi C sama dengan A plus B sama kan kayak ini BDP awal kalau ada kalau yang ini gak ada eh sorry biaya produksi yang dikeluarkan bulan ini nah oke ini ditambahin ya sama kayak tadi kalau yang atas ini ini adalah unit ini unit unit kalau yang ini adalah rupiah atau satuan kosnya aduh kayak cacing cacat cacat nah ini unit ini artinya unit yang ada di awal periode ya kalau disini gak diketahui sih soalnya intinya sebenarnya unit di akhir aja gak dipertimbangkan nah terus barang jadi ini yang atas ini data produksi data produksi itu unit ya pokoknya baris ini itu unit ya nah ini sama kayak tadi ini ada 6.900 unit udah jelas ya sama kayak ini ya kan terus ini 600 dari yang barang dalam proses akhir sama 600 disini oke tingkat penyelesaiannya berapa BBB seperti 3 BTKL seperti 3 dan BOP seperti 3 kan kali ini ini kali ini 600 200 ini kali ini 200 dan seterusnya oke sekarang ini yang dihitung adalah kan tadi unit produksi kan ngitung ini dulu ya berarti sama dengan ini kan totalnya 7100 dari 6900 plus 200 sama kayak tadi unit equivalent ya dapat dari mana 1 sama kayak tadi kan C ini dibagi ini ya nah sama 2 dolar oke nah caranya ini gimana D kali M sama sebenarnya outputnya ada sekian sama sekian gak ada produk jacat ya ini lebih simple sih Pak Anggana tapi memang kalau gak tau kolom ini isinya apa tuh kalian jadi gak bisa masukkan apa-apa yang penting tuh tadi pahami dulu inputnya apa unit equivalentnya berapa unit produksinya berapa lalu inventory costnya berapa jadi poinnya tuh pahami dulu konsepnya ya ini kalau udah harga pokok penjualan nanti ngitungnya kayak gini kalau ini udah gampang banget lah kalian pasti udah paham ya apa namanya metode periodik sekarang saya kasih contoh satu ya sebelum nanti kalian ngerjain lapian soal kedua nah ukuran satu tuh diketahui PT Pepsi Cola menggunakan sistem proses rata-rata bergerak untuk menghitung biaya produksinya berikut data produksi pada periode Juni diketahui yang ini adalah awal produk selesai produk akhir produk cacat kan oke well kayaknya saya gak masukkan produk cacat dulu mungkin ya saya edit dulu ya saya edit ya oke ini ini BDP awal produk selesai kayak ini nah diketahui ya ini data unitnya ini data rupiahnya ya kalian diminta buat laporan biaya produksi bulan Juni oke sekarang yang kita lakukan pertama adalah buat dulu kolom-kolomnya nah ini saya buat kolomnya dulu ya PT-nya PT Kola PT Kola apa tadi PT Pepsi Kola nah oke nah yang kita tulis dulu data ini adalah produk oke ini disingkat ya jadi membuat pusing kita kasih ininya aja kolomnya nah yang pernah kita tulis data produksi dulu ya BDP awal dan periode ini BDP awal ada 150 sama yang dimasukkan 1000 kita tulis 150 1000 yang jadi berapa yang jadi 950 sama 200 ingat masa 50% ini unitnya ya kolomnya yang unit 950 ditulisnya di 200 ya unit equivalentnya berapa 90 konversi 40% 40% jadi kita tulis dulu ini TP itu tingkat penyelesaian how to ini tuh ya nah UEK tuh unit equivalent nah ini kan tingkat penyelesaiannya tadi berapa ya lupa 90 ya ini 90% 40% kenapa tidak muncul unit equivalent berapa ya kita cek aja ini 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 ya manjur equivalent berarti disumlahkan oke barang jadinya tetap sama 150 oke jadi terus kita ngitung masukkan dulu aja kali ya yang ini 3.000 2.000 1.000 kata produksi BDP awal 3.000 2.000 1.000 BDP awal oke kopias ya kopias ya terimu cetera loh i oke 1.000 jumlah dulu disini 10.000-7.600 dapat ya C sama dengan A plus B di jumlahin aja selanjutnya kita ngitung ini biar produksi peringungan ini tuh jumlah unit selanjutnya ini jumlahin dulu unitnya bukan atasnya ya karena udah dihitung unit ekonvalennya oke M where is M oh kita sorry hitung dulu hitung biaya produksi per unit sama dengan total dibagi ini oke total ya kalau udah kita baru ngitung satu-satu output ingat hasil output ini unit kali harga oke udah udah dapet ya ini juga ini kali nilai BDP akhir oke jadi ini kita jumlah sekarang sama ya kalau pakai Excel sih mungkin lebih gampang ya jadinya hampir sama oke jadi totalnya adalah ini harusnya 29 ribu nih di tekan yeee sama oke dah beres udah jadi oke itu jawaban nomor satu kalau tanya nomor dua jurnal pencatatan produk selesai pencatatan gak usah ya caranya nyatet jurnal produk selesai gimana ya kayak tadi aja contohnya Excelnya kalau produk selesai berarti kayak gini ya kalau selesai kan berarti BDP-nya kita nolkan kan eh malu sih ini kan selesai selesai ini yang selesai kan berarti ini ya oke terus berapa biaya produksi per unit minuman kalau tanyain itu berarti i'm so sorry ini ya per unit berarti jumlahin aja ini kalau 7,64 terus berapa unit dan nilai produk jadi ini dia produk jadi ini rupiah ya biar bisa bedain biar bisa bedain oke terus berapa nilai BDP akhir BDP ya kita lihat BDP nilainya ya ini totalnya kalau tanya inilah ya total oke gitu ya nanti silahkan kerjakan latihan 2 kalau ada yang bingung silahkan tanya ke saya terima kasih selamat mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax